Ya Halo semua, baik lagi dengan ku Egy Zp Ananta tentunya di EZ Channel Di sini Seperti rutinitas biasa Kali ini di depan kita ada kit Broken G Di depan itu ada model Broken G Yang kedua nya dari Tamiya Namun yang unik dari Broken G kali ini Itu mungkin kita bakal membahas lagi ya Seri KW Ya itu ini dari Darksync Kalau nandung logonya, kalau kena cahaya Ada polanya Ya ini kitnya dari Darksync Jadi ini mode ini bukan original Kalau original itu ya dari Tamiya ya Kalau misalnya dari merek lain itu udah Seperti Melanggar hype style ya Atau bisa dibilang plagiat Sebelum sebelumnya gitu Kita ada pernah bahas juga ya si Darksync Dari kit 3 dagger yang karbon spesial Kali ini Kita bahas Si Broken G Ini kenapa bahas kit KW lagi sih Ini karena Di kit ini Meliki sebuah keunikan ya Yaitu Dimana kit ini full Tembus pandang Nah Atau bisa dibilang Seluruh ini Itu dia Bahannya tipis Atau putih Polos Jadi bisa kelihatan Luar dan dalamnya Kenapa Inilah misalnya Seperti ini Ini kalau dipakai Bodi Tetap kelihatan dalamnya Itu sama kayak Kemarin kita Rakit Si Big Spader Kalau nggak di Stikeri ya Big Spader yang zebra ya Itu kan Tasisnya Rada-rada tipis Ini bisa kelihatan Sebab di Broken G Yang Black Spacer inilah Nah Ini dia Sebenarnya ininya tipis Nah Cuma karena di stiker ini Bodinya jadi kelihatan Seperti itu tutup Tapi kita bisa melihat Melihat putaran gear Yang ada di dalam Ini belakang Nggak kelihatan ya Nah ini kita bisa lihat Dari celah ini Itu gear dalamnya Kelihatan Tapi Kit ini tuh Murni ya Bening semua Mungkin langsung Tanpa lama-lama lagi Kita Unboxing aja ya Pertama Kita lihat dulu Boxnya Itu boxnya Tidak dari cover Depan aja Seperti ini Selebihnya itu Cover samping Dan Bahasa Cina Serta keterangan Serta keterangan Keterangan Stasis Super FM Dan juga disini Ada keterangan Dapet Oh disini ada ya Keterangannya With motor Atau dinamo Ternyata ada Dapet Mungkin langsung Kita unboxing ya Nah Ini dia yang Aku bilang Tadi full Nah Tipis Putih Transparan Ini sih Aku baru pertama kali Ngeliat sih Ini Ada kit tuh Seperti ini Mungkin ini Seri timnya Nggak pernah Ngeliat aku ya Mungkin ada Cuman Nggak tau Yang gue tau Ini dari Merek Daxing Kemarin Mau beli Beberapa Part Kemudian muncul Kit ini Baru tau juga Ada Suatu Merek Itu Membuat Titika Tamiya Ini Super Bening Semua Ini Sebenarnya Saya bilang Cakep Ini Saking Dibilang Bening Semua Pelaknya Pun Sama Yang lebih Unik lagi Ini Bannya Pun Ini Bahannya Sama ya Cuman Ini karet Bening Gitu Jadi Bisa Kelihat Tembus Juga Ini Dan Ini Beberapa Part Bahkan Dapat Roller Itu Yang Bening Begini Ini Dinamonya Gearnya Standar Mungkin Kita Lihat Lagi Itu Di Chasis Dulu Nah Ini Kalau Dibuat Main Sih Benar Benar Sayang Banget Ya Kalau Chasis Atau Kit Sebening Ini Apalagi Ban Seputih Ini Dibawa Ke Track Pasti Langsung Hitam Ini Kayaknya Murni Buat Pajangan Aja Sih Kalau Ada Kayak Begini Kalau Dibuat Baterai Sekeliling Itu Bakalan Sayang Banget Ini Mungkin Kita Buka Aja Dulu Ya Mau Melihat Part Dalam Dan Bodinya Bahkan Part Itu Bening Semua Jadi Kalau Meletak Gear Nanti Bakal Kelihatan Mungkin Di Depan Ini Aja Kalian Tutup Terminal Nya Melihat Di Terminal Posisinya Di Belakang Ya Bakal Kelihatan Juga Satarnya Pun Bening Roller Pengunci Semua Serba Bening Jadi Tema Perakitin Kali Ini Bening Bening Ya Ini Asli Baru Tama Kalian Lihat Ini Nah Ini Juga Casis Bodinya Pun Full Bening Full Bening Bener Bener Bening Ya Mungkin Kita Lihat Lagi Kelengkapannya Akar Belakang Pun Juga Bening Dan Kita Disini Dapat Stiker Cuman Ini Bakal Sayang Sayang Banget Kalau Dipasang Stikernya Kalau Dipasang Dia Bakal Menutupi Semua Bening Mungkin Enggak Usah Kita Pasang Disini Ada Panduan Merakit Standar Sisanya Kosong Oke Mungkin Langsung Kita Rakit Ya Kit Bening Ini Aku Mau Melihat Juga Ya Kandek Setelah Dipasang Batre Nyala Gear Itu Gimana Langsung Aja Kita Sikat Kita Rakit Aku Tadi Tidak Pasang Stiker Ya Kupasang Sayang Bening Bersih Ini Kok Buat Pajang Oke Sih Karena Ini Kayaknya Niat Banget Konsep Bener Bener Full Bening Dibuat Bahkan Sampai Ban Dan Pelak Pun Bening Nah Protek Dulu Ban Bannya Mungkin Kalau Kalian Pernah Melihat Chasis Chasis Tipe Gini Ya Di Merit Kami Mungkin Kan Bisa Info Di Komen Di Bawah Karena Ini Aku Jujur Baru Pertama Kalian Lihat Pasti Dulu Bening Hati 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 Tengok Dari Bahan Pelak Ini Tipis Bahannya Beda Dengan Kit Biasa Itu Kalau Untuk Pelak Itu Bahannya Tebel Ini Bahannya Kayaknya Seperti Tipis Ini Alanya Betul Betul Bukan Untuk Risk Untuk Murni Pajangan Aja Ini Kita Buka Ban Kita Portek Dulu Semua Pujuk Aja Di Pujuk Terima Dari An Lata Dari Dari Pujuk Dari 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 Am ya oke ini bannya udah kepasang ya ini bannya keras banget rada effort masangnya ini dan nih ban full putih walaupun cetakannya nggak sempurna ya tapi sih ini udah oke sih konsepnya ini bener-bener gokil aku bilang jarang-jarang buat-buat kit-kit bening gini ini kita pasang dulu bannya di casis sayangnya ini bagian untuk bannya atau bisa dibilang apa nih ya besi ini itu masih standar ya mungkin kalau memang bener-bener niat dibuati ke full bener-bener full 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 putih atau buat bening kalau bisa sih cuman banyak mungkin ada susah ya kalau bahannya itu besi besi atau kuning aja bahannya sih kita pasang ban aja dulu ya nah ini bakal besi bandenya tembus kelihatannya nah kelihatan di dalam gokil sih aslinya asli gokil banget nah ini bannya pun tembus kelihatan sayangnya ya ini nggak bisa dibuat ininya bening juga nah kalau bisa dibuat bening full bening-bening sih oke sih konsepnya betul-betul cuman kayaknya memang nggak bisa sih bahannya kayaknya kuningan dibuat bening itu bakalan mahal sendiri jadi jadinya kayaknya kita pasang dulu di bagian depannya di mana tempat dinamo karena casis Super FM ini letakkan dinamo nya itu ada di depan sedangkan terminal itu ada di belakang kita buka bibirnya disini ini disini kita masukin dulu ban depannya lalu tetap ban depannya nggak pernah ya jadi ya bener-bener ada goyang dia bergoyang cuman sih oke nggak masalah karena buat ajangan bukan buat tres oke ban udah masuk kita pasang ban belakang dulu habis itu kita pasang terminal ya ini sakor udah selesai terpasang gimana nih unik banget nengok ya nah taklernya juga kelihatan nih karena bening banget tapi terminalnya kelihatan mungkin langsung aja kita pasang dinamo aja kali ya kita tes dengan dinamo bawaan kita pasang terminalnya kelihatan kita pasang terminalnya kelihatan kita pasang terminal untuk dinamo dulu ya nah ini udah terpasang ini dinamo sih tetap bakut ini ya tetap ketutup cuman kita bakal kita bisa ngeliat putaran gearnya nanti ketika kami hanya dinyalai Oke kita pasang dulu nah masuk kurang tekan ini kayaknya ada miring ya cetakannya nah saya agak lebih ke atas nih Oke udah masuk rupanya kurang tekan nah udah benar posisinya kita pasang gear dulu kita ambil penutup gear dari dudukan dinamonya nah seperti ini ya ini rumah dinamonya sudah terpasang ya tunggirnya kelihatan oke langsung ayo kita pasang kesini dan lihat nih nah kita bisa ngeliat ya berputaran gear di dalam chasis ini sih benar-benar oke dan gokil kita tes nyala dulu habis saya tes nyala nanti bakal kita tes lagi ya nah ini udah nyala untuk dinamonya oke juga sih suaranya cuman jadi rada kasar karena nggak dipakai pelumas jadi wajar mungkin langsung aja kita lengkapi aja ya mungkin baterainya kita biarkan di dalam nanti bakal ngeliat gimana ke posisinya oh iya lupa tadi masang ini akarnya waduh salah ini jadi kita wajib bongkar lagi dulu mungkin kita pasang dulu lor depannya lupaan akarnya karena sering masang air jadi ingatnya ininya di luar terus ini nih ya posisi baut aja kelihatan tembus kanan luarnya bening casisnya bening jadi kelihatan semua mungkin ini buat jadi pajangan nambah satu lagi koleksiku yang unik oke banget sih ini nah ini kelihatannya botnya tembus kayaknya kita bakal bongkar dulu lagi karena kelupaan masang akar belakang ya oke ini tadi akar belakangnya udah selesai dipasang hal yang patah banget lupa masang akar belakangnya karena dia munculnya pakai mur dan baut akar belakangnya oke ini jadi udah bisa dibilang ya kasih ini udah clear di rakit dimana ini uh keren sih asli banget keren sih menurutku nih keren oh iya apalagi ini kulihat kemarin ya itu ada seri yang lain kayak second magnum dan bit magnum tapi aku aku memilih ini dulu si brokenji karena memang yah casis sejuta umat dan paling banyak dicari oke mungkin langsung aja kita pasang bodinya ya terus kita nyalain biar kita lihat perputaran gear dari casis kita lihatnya dari pasang bodi tembus langsung aja ya pasti tembus sih dan juga kelihatan keren sih kita buka dulu potong ini ada ada tebal untuk bodinya jadi ku sarani kalian pakai alat pemotong ya kok takutnya nanti kalian putar-putar paksa dia bakal sompel nah ini bagian ini tebal banget nih ini udah tuh ah oke langsung aja kita pasang bodinya dan ini udah masuk ini saya enggak pernah dan ngepas banget ya ini bakal ke gesek sisi mana bannya kena ini coba kita nyala ya ini kita pasang aja dari casis itu udah full tembus kita bandingkan dengan yang ini black special nih sama sih sebenarnya full tembus juga cuman dia casisnya warnanya hitam hitam apa bisa dibilang tembusan gitu juga gini ini kok nggak dipakai stiker bakal kelihatan juga sih dalamnya kalau yang black special kita coba kita nyalain nyala nggak ya nyala cuman bannya ke gesek karena ukurannya nih pas banget kayaknya nih karena bannya terlalu besar dengan bodinya tidak sesuai atau pas jadi dia lengket nah ini ini terlalu rapet cuman kalau dinyalain nyala cuman kasian dinamonya yang berkerja berkeras-keras banget tapi kita lihat ya hinggirnya itu muter atau mungkin kurut tekan baknya kayaknya nggak juga sih nggak ngaruh dia tetap nggak ada salangan kupik putih-putih kekikis bannya kekikis oleh casis ya jadi mungkin seperti inilah penampakannya ketika kit ini selesai dirakit mungkin kita bakal lihat review sekeliling dulu ya untuk kit ini ok kita review dulu selamat menikmati selamat menikmati ya ok tadi kita udah udah ngelihat review sekeliling dari si brokenji yang full bening ini bisa dibilang ini bener-bener konsep yang unik baru pertama kali aku ngelihat cuman ini bukan dari original tania tapi dari darksing cuman kalau memang kalian inget ngelihat konsep-konsep begini ya bening ini sebenarnya udah ada di yang black special ini sebenarnya ini sama sih full bakal bening begini cuman dia warnanya hitam kalau nggak kalau kalian tidak pakai stiker seperti ini ya bakal kelihatan sama seperti ini kelihatan gearnya kelihatan kelihatan dalamannya lah cuman kekurangannya dari darksing ini tadi ya namanya juga kit kit repika pasti bakal ada kekurangannya itu bodinya itu terlalu sempit beda dengan yang original ya dia masih ada space nah dia nggak bakal makan bannya ini karena ini memang kitnya udah memang betul-betul didesain jadi tidak bakal mengganggu bannya sama dengan ini ini sebenarnya bannya udah ku ganti ya dengan lu spaknya sih sonic sebenarnya band belakangnya mau aku pakai yang besar cuman karena band yang ini terlalu tebal jadi dia nyangkut sebenarnya kalau udah apes hitam gini sih juga oke banget sih tinggal nanti nyari roller yang hitam juga biar kayak betul-betul black space ya oh iya sampai lupa untuk harga ya harga dari kit ini nih sedikit agak mahal sebenarnya misalnya kalau kalian tambah-tambah dikit aja bisa beli kit ori cuman karena ini memang si Daxing menjual sebuah keunikan dari kit atau karya keunikan dari kit ya lumayan lah sih untuk harganya cocok dengan juga konsepnya juga keren gokil tuh harganya ini tergantung toko yang bakal kalian cari ya toko yang ku beli ini harganya sekitar kalau gak salah 110 ribu mungkin nanti kalau aku sempat ataupun ingat nanti link link pembelian ininya bakal ku letak di komen bakal ku pin untuk keseluruhan sih ngeliat ini bakal dipajang dengan sandingan ini itu bakal oke banget sih asli karena memang gokil si baru-baru kita lihat kit full beneng ini oke jadi sekian dulu pembahasan kit unik tadi ini seperti biasa kalau kalian suka pembahasan kali ini silahkan di like kalau gak ya terserah kalian sampai ketemu lagi di konten merekit kit-kit ku yang lain selanjutnya good bay selamat menikmati selamat menikmati tukar selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.